Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang latihan soal pedagogik yang sangat sering keluar Atau bahkan bisa dikatakan 99% keluar pada tes-tes formal Seperti CPNS, PPG, dan P3K Perlu juga kita ketahui bahwa materi pedagogik itu terdiri dari 10 bagian atau 10 materi Yang pertama adalah karakteristik peserta didik Yang kedua, teori dan prinsip pembelajaran Yang ketiga, pengembangan kurikulum Yang keempat, media dan rancangan pembelajaran Yang kelima, TIK dalam pembelajaran Kemudian yang keenam, metode pembelajaran Selanjutnya yang ketujuh, komunikasi efektif Yang kedelapan, penilaian pembelajaran Yang kesembilan, pemempaatan hasil penilaian Dan yang kesepuluh, adalah refleksi pembelajaran dan PTK Di video ini, kita akan bahas bagian pertama Yaitu tentang karakteristik peserta didik Ada pun materi selanjutnya Insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya So, teman-teman silahkan aktifkan notifikasinya Agar teman-teman selalu update Baik, kita mulai saja Soal pertama, yaitu Berikut ini adalah aspek-aspek perkembangan fisik anak Menurut Kuhlen dan Thompson Kecuali A. Kelenjer tiroid B. Kelenjer endokrin C. Sistem syarab D. Otot-otot Ini soalnya seperti pelajaran IPA ya Akan tetapi sesungguhnya bahwa Di pelajaran pedagogik juga dipelajari Perkembangan fisik anak Jadi menurut Kuhlen dan Thompson Itu ada 4 perkembangannya Yang pertama adalah perkembangan sistem syarab Berkaitan dengan kecerdasan dan emosi Yang selanjutnya Perkembangan otot Berkaitan dengan kekuatan dan kemampuan motorik peserta didik Yang selanjutnya adalah Perkembangan kelenjer endokrin Berkaitan dengan pola tingkah laku Seperti perasaan senang dan lain sebagainya Kemudian adalah struktur fisik atau tubuh peserta didik Ini berkaitan dengan tinggi berat badan Atau proporsi badan peserta didik Jadi yang tidak termasuk atau kecuali adalah Yang A Kelenjer tiroid Selanjutnya nomor 2 Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai Pilihan materi yang akan dipelajari dan gaya belajarnya Atau learning style peserta didik Harus diakomodasi oleh seorang guru dalam proses pembelajaran Hal pertama yang harus diketahui adalah dengan mengenal A. Perkembangan fisik peserta didik B. Perkembangan karakteristik peserta didik C. Pengetahuan kognitif peserta didik D. Perkembangan kepribadian peserta didik Di antara perkembangan karakteristik peserta didik adalah Perkembangan fisik peserta didik Perkembangan kognitif peserta didik Perkembangan spiritual peserta didik Dan perkembangan kepribadian peserta didik Jadi secara umum Sebelum seorang guru memulai proses pembelajaran Guru tersebut harus mengetahui Karakteristik peserta didik Jadi jawaban A, C, dan D itu Sudah termasuk dalam jawaban yang B Yaitu perkembangan karakteristik peserta didik Jadi jawabannya yang benar adalah Perkembangan karakteristik peserta didik Kita lanjutkan ke nomor 3 Aspek apa saja yang mempengaruhi Perkembangan sosial peserta didik Ini jawabannya panjang-panjang ya Yang A ini intinya adalah pendidikan Yang B adalah pengasuhan atau pola asuh Yang ke C, interaksi sosial Dan D, aspek keaktifan di dalam kelas Pembahasannya Yang paling berpengaruh dalam perkembangan sosial anak Adalah interaksi dengan lingkungannya Atau aspek sosial yang berkaitan dengan interaksi sosial Dengan orang lain Jadi jawaban yang tepat adalah C, saya kira ini jawabannya sudah jelas ya Nomor 4 Pernyataan berikut ini adalah penjelasan tentang Karakteristik perkembangan emosional Kecuali Kita langsung saja ke pembahasan Perkembangan emosional peserta didik itu dibagi dua Yang pertama ada Perkembangan emosional positif Berkaitan dengan Perasaan senang Bergairah Bersemangat Atau rasa ingin tahu peserta didik Dan lain-lain sebagainya Pokoknya hal-hal positif itu termasuk dalam emosional positif Dan juga sebaliknya Perkembangan emosional negatif Itu berkaitan dengan perasaan tidak senang Kecewa Tidak bergairah untuk belajar Dan lain sebagainya Jadi pernyataan yang benar adalah Yang D Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi hasil belajar individu Kita lanjut ke nomor lima Jika bakat yang dimiliki sejalan dengan minatnya Akan mampu menggali potensi dan kemampuan yang dimiliki seorang peserta didik secara optimal Hal tersebut mampu membuat anak tersebut berprestasi di sekolah Meningkatkan minat dan bakat tidak sama dengan meningkatkan kecerdasan seseorang Pernyataan mana berikut ini yang menunjukkan bakat peserta didik Inti soal nomor lima ini adalah Apabila seorang anak memiliki bakat atau potensi yang ada pada dirinya Maka proses pembelajarannya itu akan semakin mudah Dan sekarang pernyataan yang sejalan dengan soal di atas adalah Apakah A, B, C, atau D Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang Jadi apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya Maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar dia akan berhasil Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa Apabila ada bakat seseorang atau apabila ada bakat peserta didik dalam dirinya Maka proses pembelajarannya akan semakin mudah Jadi pernyataan yang benar adalah D Lanjut nomor 6 Sebagai seorang guru, Pak Zul selalu berusaha memahami watak dan perilaku setiap siswanya Dan menjadikan sebagai informasi untuk meningkatkan capaian belajar siswa Hal tersebut merupakan ilustrasi pemahaman perkembangan peserta didik oleh seorang guru Di nomor 6 ini ada memahami watak dan perilaku Dimana memahami watak dan perilaku itu termasuk dalam perkembangan emosi Dimana emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu Termasuk juga perilaku belajar Jadi ketika Pak Zul berusaha memahami watak atau perilaku belajar setiap siswa Maka guru Zul sudah memahami perkembangan peserta didik pada aspek emosional Jadi jawabannya adalah C Apa manfaat mengetahui bekal awal ajar peserta didik? Apakah A untuk meningkatkan kecerdasan siswa? B untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan tidak perlu diajarkan? C untuk menentukan bakat peserta didik Dan D untuk cita-cita peserta didik Di antara manfaat mengetahui bekal awal adalah Yang pertama untuk mengetahui kemampuan awal Tentunya Yang selanjutnya Atau untuk mengetahui tuntutan, bakat, minat, kemampuan serta kecenderungan peserta didik Yang terakhir adalah untuk menentukan desain program pembelajaran atau pelatihan tertentu Jadi jawaban yang tepat adalah yang B Untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan tidak perlu diajarkan Ini sesuai dengan manfaat yang paling bawah ini Menentukan desain program Yang nomor delapan Ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran Karena ia mengalami kesulitan untuk mengulangi kembali Apa yang telah dipelajarinya Sehingga sangat bertampak pada proses belajar Hal ini merupakan Gangguan non-simbolik Gangguan simbolik Gangguan mental Gangguan psikologis Macam-macam gangguan pada anak itu Yang pertama adalah gangguan simbolik Ini terkait dengan ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek Sekalipun tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya Orangnya sehat Tapi dia sulit untuk memahami sesuatu Kemudian gangguan non-simbolik Ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran Karena ia mengalami kesulitan Untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya Ya ini sudah otomatis jawabannya ya Berarti gangguan non-simbolik Yang sembilan Di antara faktor-faktor berikut ini Yang bukan merupakan penyebab kesulitan belajar Siswa adalah Kita akan membahas langsung Faktor kesulitan antara lain ada empat Yang pertama faktor intelektual Berkaitan dengan pengetahuan seorang anak Kemudian faktor kondisi fisik dan kesehatan Kemudian faktor sosial Yang terakhir adalah faktor keluarga Berarti yang bukan adalah Faktor agama, ras, dan suku Jawabannya C Yang kesepuluh Ahmad seorang siswa yang baru pindah ke kota B Dia mendapati begitu banyak perbedaan dari segi adat dan kebiasaan Namun Ahmad mampu menyesuaikan diri sehingga Tidak terkendala saat mengikuti pelajaran di sekolah Tahapan yang dilalui oleh Ahmad merupakan tahapan Perkembangan sosial Perkembangan individual Perkembangan emosional Perkembangan kognitif Di mana perkembangan sosial tersebut adalah interaksi sosial dengan orang lain Perkembangan emosional terkait dengan perilaku peserta didik Perkembangan kognitif terkait dengan pengetahuan peserta didik Karena Ahmad dia pindah dari kota A ke kota B Maka disana ada interaksi Dan interaksi itu disebut dengan perkembangan sosial Jawabannya adalah A Oke teman-teman Bersambung Nanti pada bagian berikutnya kita akan bahas tentang teori dan prinsip pembelajaran Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb